Sementara itu akibat kebakaran ruas Jalan Panglima Polim dan Jalan Bulungan Jakarta Selatan hingga kini masih ditutup akibat kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung malam tadi. Pagi ini pengalihan arus lalu lintas di sekitar Gedung Kejaksaan Agung masih berlangsung. Arus lalu lintas di kawasan Kejaksaan Agung dialihkan sejak pukul 8 malam tadi. Hal itu dilakukan untuk mendukung upaya petugas pemadam kebakaran, melakukan pendinginan Gedung Kejaksaan Agung yang terbakar, serta untuk kepentingan investigasi. Kemudian baru memang tadi pagi, jadi sekitar jam 06.15, api sudah sepenuhnya dikuasai. Ya sudah dikuasai, kemudian tindak lanjut berikutnya adalah tetap kita mengamankan lokasi, kita untuk jalan tetap kita tutup. Kemudian kita akan melakukan penyelidikan, penyelidikan penyebab daripada kebakaran tersebut yang memang cukup apa namanya bisa dikatakan parah juga. Jadi, detik api dari keterangan sementara yang ada adalah dari bantai. Pemisah hari ini pemadam kebakaran masih menyemprot Gedung Kejaksaan Agung untuk pendinginan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Nadia Valeri. Nadia, apakah sudah diketahui penyebab kebakaran? Ya, Danish, Davi, dan juga pemirsa untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran yang telah menghanguskan seluruh Gedung Utama Kejaksaan Agung. Saat ini tim gabungan dari Puslapor Baris Krim Polri, Polda Metro Jaya, dan juga penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu proses pendinginan yang dilakukan oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta selesai dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi di Gedung Utama Kejaksaan Agung yang terbakar ini sudah benar-benar aman untuk nantinya petugas dapat melakukan olah TKP. Ada pun dugaan sementara, Davi, dan juga Danish, bahwa sebelumnya api berasal dari lantai 6 Gedung Utama Kejaksaan Agung yang mana ini merupakan gedung pembinaan dan berisi berkas-berkas terkait kepegawaian dari Kejaksaan Agung. Dan sebelumnya juga dalam wawancara terpisah, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haris Setiwono memastikan bahwa nantinya jika memang berkas-berkas kepegawaian yang berada di Gedung Utama ini terbakar ataupun hangus dalam peristiwa kebakaran, pihak dari Kejaksaan Agung sudah memiliki inventaris lengkap yakni berupa backup data dan juga berupa sistem backup data dan juga masing-masing pimpinan di tiap unit memiliki backup data untuk terkait dengan data kepegawaian. Sebelumnya memang api berasal dari lantai 6, namun dikarenakan banyaknya material dengan bahan mudah terbakar, diantaranya berkas-berkas berbahan kertas dan juga material berbahan plastik maka kemudian api menjalar cukup cepat dan merambat hingga menghanguskan seluruh gudung utama Kejaksaan Agung. Terkait dengan kasus-kasus menonjol yang ditanggah di Kejaksaan Agung saat ini, Davi, dan juga Danish diantaranya yakni kasus megakorupsi Jiwasraya dan juga kasus pelarian buronan korupsi Joko Sugiyarto Chandra pihak dari Kejaksaan Agung memastikan bahwa berkas perkara dari kasus tersebut aman dikarenakan kasus tersebut ditangani oleh jaksa dari pidana umum dan juga pidana khusus yang mana kedua gedung tersebut berada terpisah dan juga tidak terimbas dari adanya peristiwa kebakaran malam tadi. Dan juga dapat kami informasikan Davi dan juga Danish bahwa gedung utama Kejaksaan Agung ini merupakan kantor dari para pimpinan termasuk diantaranya yakni Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin dan juga Wakil Jaksa Agung. Namun pihaknya memastikan untuk kegiatan besok tidak akan terganggu dan pihaknya juga sudah menyiapkan gedung lainnya jika memang dibutuhkan yakni gedung pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Agung yang berada di Ragunan Jakarta Selatan. Kemudian dapat kami informasikan juga malam tadi proses evakuasi tahanan sudah berlangsung ada sebanyak 25 tahanan Kejaksaan Agung yang saat ini sudah dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke studio Davi dan Danish. Baik terima kasih Nadia Valeri melaporkan situasi terkini langsung dari gedung Kejaksaan Agung. Kita tentunya akan mengharap informasi tambahan lainnya masih di program selanjutnya.